Tangis pecah Siti ketika menceritakan kisahnya menjadi TKI merawat anak disabilitas asal Taiwan Tak tega meninggalkan anak majikan itu karena tidak ada yang merawatnya di sana Dan tidak ada pilihan karena harus kembali ke Indonesia Siti pun pada akhirnya memutuskan untuk membawa sang anak itu pulang ke Indonesia Wang yang merupakan anak majikannya itu disebut telah mendapatkan perlakuan tidak baik hingga tak dianggap oleh keluarganya Sebelum dirawat oleh Siti, Wang sempat dirawat oleh ART asal Vietnam Namun tidak cocok dan tidak mengalami perubahan kepada Wang Namun ketika dirawat oleh Siti, Wang menunjukkan perkembangan seperti bisa berjalan tanpa harus dipapah Setelah mendapatkan izin untuk merawat Wang di Indonesia, Siti pun membawa Wang dan merawatnya di rumahnya di Indonesia Mendengar kisah yang dialami Siti warganet pun ramai memuji kebaikan Siti Namun ada juga beberapa warganet yang menyarankan untuk Wang mencoba perobat kepada Ibu Idadaya Diketahui sosok Ibu Idadaya sempat viral karena bisa menyembuhkan penyakit seperti tulang bengkok Terbukti sudah banyak yang sudah disembuhkan oleh Ibu Idadaya Tetapi ada juga yang tidak bisa disembuhkan Ibu Idadaya Ibu Idadaya pun melakukan pengobatannya dengan gratis hingga warganet pun menyarankan pengobatan tersebut kepada Wang Terima kasih telah menonton!